Halo Halo semuanya selamat datang kembali di channel kesaingan kalian semua tentunya di channel beyond gaming ya guys ya Oke jadi untuk pagi ini tadi aku masih jam 5.44 pagi ya aku juga baru bangun tidur jadi kebetulan reward udah keluar semalam dan itu lumayan chaos karena beberapa klien terkena duduk dan tentunya klien aku sendiri Garuda ID karena duduk banyak jadinya dia turun ke top-6 itulah kenapa aku nggak review charku ya guys ya di sini aku bakal review punyanya si Elgin ya Elgin ini last day ditawarin di LAA guys dan kebetulan LAA nya champion ya jadi kita bakal review di char Elgin aja nih guys ya tapi sebelum kita mulai review gimana nih kabar kalian semua semoga aku harap kalian semua baik-baik saja guys ya semoga hari Selasa ini kalian bisa menjalani hari hari-hari kalian dengan maksimal ya guys ya Oke jadi kita langsung mulai saja dari clothingnya ya kalau sebenarnya aku tuh berharap dari reviewnya Elgin ini dapat chest jutsunya itu supaya char Elgin lebih kuat lagi di BFB guys jadi nanti bisa mendobrak top 10 ya Bismillah aja ya hahaha Oke jadi kita bakal langsung lihat untuk baju championnya nih Congratulation to the member of lipat agilia aliansa guys oke kita klik dulu ya bajunya ya sini juga ada baik item guys di sini baik itemnya efeknya adalah 5% untuk mencuri 1% dari HP musuh Oh ini sangat jelek ya efeknya bad bad efek bro ah di sini juga ada weapon yang sudah di adjust ataupun di buff di buffnya bagian mana Bang ini di buff di bagian reduce cooldown by 1 when used to attack intinya nambahin akurasi 20 increase purify 5% dan juga reduce cooldownnya itu satu biji guys seharusnya kemarin ada desas-desus bakal di upgrade menjadi 30% akurasi dan 7% purify chance tapi mungkin dirubah menjadi ah reduce cooldown by 1 when used to attack kayaknya sih begitu doang guys kita tinggal lihat kedepannya bakal ada apa ya kalau emang semisal weapon ini di adjust guys oke di sini ini juga ada jutsu aduh aku males banget sih ini boleh ngasih make a pencet tombol sampahnya karena yang di akun Garuda aku enggak dapet Yes aku pengen ya pengen punya jutsu diso yang 80% apalagi 4 turn guys tapi ya udahlah ngapa ya guys ya kita bakal klaim jutsu testnya terakhiran bakal mengklaim gemesnya dulu wah gemesnya udah 4k ya oke di sini saatnya klaim jutsu testnya bismillah hoki semoga dapet jutsu buat pfp guys Bismillahirrahmanirrahim 123 ya bagus S22 menurutku bagus karena dia mengurangi CP 75% dan Weaken 50% guys menurutku bagus tapi aku berharap sih kayak yang meteorblast ataupun ya itu meteorblast menurutku bagus guys sama-sama sih ini efeknya sama guys Weaken plus ngurangi CP ya jadi menurutku mau meteorblast atau S22 itu sama jadi aku enggak jadi wah ya karena aku enggak jadi komplain karena efeknya bagus guys ini buat pfp oke banget ya tadi aku gara-gara lihat ah gambarnya ini mah kayaknya jelek deh ternyata pas dilihat efeknya bagus guys Oke kita bakal langsung review saja dari segi efeknya guys Oke kita mau ganti pilih dulu ya ini pedangnya ini whip kita bakal cari clothnya dulu clothnya udah kalau clothnya sih nggak terlalu bagus guys jujur aja ya baik item oke lah bentukannya pedangnya juga lumayan nah disini kita bakal pake oke dua jutsu nya ini bakal kita clear dulu wii S22 secret muscle from beheeding ini bagus guys gantinya meteorblast ya S17 dan satu lagi S55 secret curse of infernal seed disoriented 80% untuk 4 turn guys kayak gitu ya Nah disini kita bakal kita bakal ha kita bakal unequip dulu petnya supaya kita bisa maksimal dalam review jutsu nya guys kita pakai extended training aja ya wii ini dari review animasi pedangnya kayaknya bakal calon-calon ngelag ya kalau dipakai terus-terusan tapi overall oke lah tampilannya nah disini kita bakal cek untuk disonya guys wii keren sih itu jutsu nya keren sih nah disini kita bakal coba untuk review dari efek pasif senjatanya yaitu dengan basic attack guys ini kan cooldown 9 nah kita bakal coba basic attack ya Rewind nah di rewind nah di rewind disini harusnya kan 8 dia jadi 7 guys begitu ya kira-kira ya nah selanjutnya kita bakal review S22 dua maskel front beheeding oke ya efeknya virwaken ya dan menurutku itu oke banget guys oke nice dia rewind lagi oke jadi hah mungkin reviewnnya untuk konten kali ini segini aja dulu guys karena tidak ada yang bisa direview lagi efeknya udah aku bahas tuntas jadi semoga ini bermanfaat buat kalian dan juga menghibur tentunya untuk kalian semua yang nonton jadi untuk kalian semua yang nonton aku berterima kasih kita bakal jumpa lagi di next video bye bye thank you guys guys kalian kalau mau pesen gambar jangan lupa untuk order di beyond arts yah untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi sekian dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax